Oke boyo, balik lagi sama gue Ari Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Bareng sama Sultan Apa lagi kalau bukan di HSRW Yoi Kali ini kita lagi ada di Gias Dan setelah kemaren itu gue keliling-keliling Betul Gue liat kok ada beberapa mobil yang displaynya bagus ya Yang keren-keren Iya keren-keren Kreatif gitu loh Ada tema-temanya gitu ya Ada tema-temanya gitu kan Nah makanya gue juga pengen Jangan cuman gue doang yang liat nih Mungkin temen-temen yang di luar kota nih yang gak bisa datang ke Gias Betul Pengen liat ada display mobil-mobil apa aja sih yang unik ya kan Iya Oke, oleh sebab itu Kali ini kita akan hadirkan kepada kalian display mobil terunik versi tim HSR Di Gias 2022 Iya kan Betul sekali malah Udah kalo kayak gitu Langsung aja Kita liat Kedalem Ayo cuman Eh jangan kedalem ini Buat HSR Kesitu Kesono Ayo cepat Pasti manis-manis banget di sana yuk Wah betul Nah ini dia base display pertama Pertama Nah ini Ini juga Ini displaynya mobil Hyundai Stargeazer Stargeazer Ini juga Apa masuk ke Line up mobil baru Bener Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah dari Displaynya dulu nih ya Karena kalo misalnya kita ikutin kontes-kontes mobil Betul Itu juga terkadang ada Kategori display menarik Display Iya display terbaik gitu kan Makanya ini bisa jadi Apa ya acuan juga Jadi kalo yang gue liat nih Ini kacamata gue ya Bener Ini displaynya adalah Indonesia banget Batik ya Batik ya Batik ya Itu kalo menurut lu gimana Kalo menurut gue sih kece Karena warna putih Buru nih Kece Dia warnanya hidup Warna hidup ya Dan ini juga ada namanya nih Nih Stargeazer X The Punten The Punten tuh maksudnya Permisi Permisi Ya Punten itu ya bener ya Berarti mobilnya sopan Sopan Iya kan Baru lahir aja dia The Punten Iya bener sekali Kalo orang kan jarang-jarang ya Biasanya lahir langsung Ilonong aja Iya bener Kan ada gak tau apa-apa Baru lahir langsung Punten Jangan-jangan yang desain mobil ini orang Sunda ya Kita gak tau tuh kalo itu Soalnya kan Punten Iya Ini kolaborasi dia Kolaborasi Bener Kalo dari bagian depan tuh Memang tidak ada tambahan Hmm Kita lihat polos aja Ini polos Cuman ya Di kanan kirinya nih Dengan ada si Pe Tergezer X The Punten Ini ternyata ada jawabannya ngap Oh disini nih The Punten Roni Pratama adalah seorang pekerja kreatif Pertama Dengan 22 tahun pengalaman Di industri periklanan Hmm Lulusan jurusan seni Dari Billy Blue College Dan KVB Sydney Australia Kembukan dirinya kembali di dunia seni Hmm Ketika bergabung dengan Jalanan di Jakarta Tuh Ini yang desain dia ngap Oh iya 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 Oh kan kalo misalnya dari samping Dia keren banget Bener Coba lu Lihat ngap dari samping ngap Nah Sini sini temen temen Buka Emang namanya The Boots Bener Ini peri sampingnya Wah Peri sampingnya ini sangat-sangat Futuristik Karena warna Dan batiknya keren Itu Yang di belakang Itu Yang di belakang Itu Yang di belakang Di mobilnya Ini Ini aja nih Dia gak full di veri Jadi gak full di warnain Jadi ibaratnya Hanya strip-strip aja Ya Tapi manis Manis Ya kan Manis sekali Manis banget Lantainya juga dilapisin Dengan Apa namanya Ornamen-ornamen Dari Display-nya Display-nya Ya kan Baru kita lihat yang di bagian paling belakang Di bagian belakangnya itu Disitu bener-bener Kita lihat Dia apa ya Ngebangun Suatu Karakter Seorang Dengan The Punten tadi tuh ngap The Punten tadi ya Iya karakternya Luar biasa Wah keren Yang pertama Yang pertama Hyundai produksinya udah di Indonesia Wah gitu Yang kedua Dia melahirkan mobil Yang menggambarkan Indonesia Wah luar biasa Oke Bagus Bagus Keren Ini cukup kreatif Sekarang kita lihat Mobil selanjutnya Oke guys Kita masuk di the best display ini Ada mobil Honda BRV Kenapa masuk di display menarik menurut gua Karena dia sampai bener-bener Ada rumput-rumputan Dan Dia Warnanya ini Ijo nya Berbeda Ya ini ada acara juga Mohon maaf kalau suara gua kecil Nanti ada tendanya di belakang juga nih Ini Exciting Adventures Yang kedua Ini ada tulisannya di situ tuh Nah displaynya Honda BRV Keren sih Nah dia pake Atribut kayak camping gitu Kayak penginek gunung nih Honda BRV nya Sama keluarga Sama teman Juga bisa Makanya ini gua masukin ke list yang Display menarik nih Di Gias 2022 Kita lihat mobil selanjutnya Oke guys Sekarang gua udah ada di BMW dan Mini Nah ini salah satu bootnya BMW yang ini The best display BMW nih guys Kenapa gua bilang the best display Menurut gua kayak Display yang menarik nih Dari BMW Ada BMW part performance TM performance Wah Kece Ada dua mobil yang dipajang Dan aksesorisnya itu Dipajang juga Jadi untuk teman-teman sekalian Dengan nyari Aksesoris itu bisa langsung Datang kesini nih guys Wah keren sih Kita lihat ada display apa yang menarik Di Gias 2022 See you guys Oke guys Selanjutnya di boot dehatsu Ini ada the best display Menurut gua Dari display nya bootnya dehatsu Adalah mobil Terios ini guys Kenapa begitu? Dari Dari Seben Wonders Ini guys Wah Terpajang dari Jakarta Sampai Sabang Jakarta Pulau Komodo Mana tuh Wah ke Tobi Wah pokoknya nih Jakarta Sabang itu 2012 2013 Jakarta Komodo Wah sampai 2022 Itu Panajam Panajam IKN Trip Sumba Wah jauh lah perjalanannya Nah Jadi bener-bener Terios ini menurut gua Alirannya Untuk Camping Untuk Outlander Outlander nih Overland Bukan Outlander Overland Nah Overland Outlander lah gimana Overland ini Menurut gua Sesuai temanya lah Cakep 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 Boleh di base display aja nih guys Kemana lagi kita? Ada mobil apa lagi yang displaynya menarik? Perhatian gua Mari kita lihat Oke guys Selanjutnya Di Kelas display Wah display menarik Menurut gua Ini ada di bootnya MG nih guys Wah ini dengan mobilnya MG5 GT X Mokle Apa sih Mokle? Wah yang tau komen di bawah guys Nah Ini sendiri Dia di Airbrush Bukan di cek atau di cutting Mari kita lihat ke samping Nah mobilnya sendiri full Tuh Wah digamkan Mokle Kartun begini ini cakep nih Dan ini Gloss metallic Metallic nya bener-bener hidup Setiap warnanya tuh bener-bener hidup banget nih Cakep sih ini mobil Begini ini kece Lo dipake di jalan raya tuh Dilihat terus aja nih Wah keren 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 Wah Wah Jadi pingin satu nih mobil Ini nih Keren nih Mokle Gimana Display nya keren gak nih Dengan ada Ornament-lament seperti ini MGX Mokle Berarti gimana Oke guys Wah udah ngeliat kan Boot-boot Yang display nya menarik banget nih Wah tadi lengkap lah itu udah banyak Gue kasih liat Yang mana temen-temen pilih Nah kalo gue pribadi Gue lebih milih ke Sini-sini Ke MGX Mokle Mokle ini guys Kenapa? Ya karena lebih hidup aja gitu Tuh Sekiranya selera sih Pilihan anda Komen di bawah nih Yang manis Sekiranya yang menarik nih Wah Caranya makin rame Mungkin gue mau pamit dulu Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di comment Untuk depannya Jangan di subscribe Gue setelan pamit untuk diri Ingat velak Ingat ASM